Shalom, seorang sahabat kita bertanya Apakah ada kehendak bebas manusia yang harus dijalani setelah ada kehadiran roh kudus dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Kita simak jawabannya setelah yang satu ini Silahkan like, subscribe, dan share Tuhan Yesus menyertai kita selalu Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah Tuhan Yesus menyertai kita selalu Sahabat Alkitab, kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan membuat sebuah keputusan Kata bebas berarti tidak harus dijalani Pilihan Jadi, kita hilangkan kata harus dijalani dari pertanyaan tersebut Masih adakah kehendak bebas manusia setelah ada kehadiran roh kudus dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Jawabannya, masih ada Satu di antara ayat-ayat yang menerangkan bahwa orang-orang percaya memiliki kehendak bebas setelah percaya Tuhan Yesus adalah Surat Galatia 5 ayat 13 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Di dalam ayat tersebut ada satu kata Merdeka Atau frasanya Kamu telah dipanggil untuk merdeka Dan di dalam bahasa sehari-hari Ayat tersebut berbunyi Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas Tetapi, janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani Artinya, kita masih memiliki kehendak bebas Tetapi Paulus menasihatkan, dan ini juga adalah pesan Allah bagi kita semua Jangan bebas melakukan apa saja yang kita ingin lakukan sebebas-bebasnya Sebaliknya, bebaslah untuk saling mengasihi dan saling melayani Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi Bukan sekedar kata orang atau search google Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari Tidak ada jalan pintas Membaca 3-4 pasal per hari Akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini Tanpa keraguan Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan Dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu